Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Swiki Channel Channel pembelajaran biologi Masih bersama saya Indah Nurbayeti Halo sahabat bio Salam lestari Salam konservasi Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai aliran energi Bisa dilihat disini ini adalah video part kedua Untuk video part pertama kalian bisa langsung klik saja di pojok sana Apa saja sih materi mengenai video part pertama Kalian langsung saja lihat di pojok sana langsung klik saja Untuk video part kedua ini mengenai aliran energi materinya yaitu Membahas mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan Apa saja sih materinya? Apa sih rantai makanan? Apa sih jaring-jaring makanan? Simak videonya baik-baik ya Sebelum kita main-main ke rantai makanan dan jaring-jaring makanan Kalian harus tahu dulu apa sih energi itu Nah energi ini adalah kemampuan untuk melakukan kerja Dimana sifat energi dalam ekosistem ini sesuai dengan hukum termodinamika Menurut hukum termodinamika energi ini tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan Melainkan energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain Contohnya ada energi cahaya yang diubah oleh tumbuhan hijau menjadi energi potensial berupa karbohidrat Melalui proses fotosintesis Yang nantinya energi potensial ini akan diubah oleh hewan dan manusia menjadi energi panas dan energi gerak Dalam siklus ekologi Suatu organisme merupakan komponen pengubah energi Aliran energi dan aliran siklus materi dalam ekosistem Ini nantinya akan terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan Lalu apa sih rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu? Kita bahas satu persatu ya Rantai makanan dan jaring-jaring makanan Ini loh yang dinamakan rantai makanan dan ini yang dinamakan jaring-jaring makanan Dari kedua gambar ini kalian bisa bandingkan ya Untuk rantai makanan ini bentuknya lebih sederhana dibandingkan dengan jaring-jaring makanan Sedangkan jaring-jaring makanan ini lebih kompleks dibandingkan dengan rantai makanan Lalu apa rantai makanan itu? Apa jaring-jaring makanan itu? Rantai makanan merupakan jalur pemindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya Melalui apa? Melalui peristiwa makan dan dimakan Berarti ada yang makan, ada yang dimakan Dimana rantai makanan ini biasanya dimulai dari produsen Nah produsen ini biasanya diduduki oleh organisme yang dapat membuat makanan sendiri Setelah produsen kemudian nanti ada herbivora Herbivora itu kan pemakan tumbuhan Setelah herbivora nanti ada karnivora Jadi pertama produsen organisme yang dapat membuat makanan sendiri contohnya tumbuhan Nah tumbuhan itu dimakan herbivora Herbivoranya dimakan karnivora Terus menerus seperti itu Itu yang namanya rantai makanan Peristiwa makan dan dimakan dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya Jadi nanti energinya akan berpindah dari satu pemakan ke pemakan yang lain Semakin pendek rantai makanan Maka semakin besar energi yang didapatkan oleh organisme yang menduduki rantai makanan paling ujung Nah berdasarkan tipe produsennya Rantai makanan ini dibagi menjadi dua tipe Ada rantai makanan perumput Dan ada rantai makanan detritus Perbedaannya apa sih? Perbedaannya jika rantai makanan perumput itu apabila produsennya itu adalah tumbuh-tumbuhan Sedangkan rantai makanan detritus itu adalah serpihan daun-daun yang sudah mati Nah ini contoh rantai makanan Pertama itu ada produsen Biasanya organisme yang dapat membuat makanan sendiri Kemudian si produsen ini dimakan oleh herbivora Herbivora dimakan oleh karnivora Karnivora dimakan oleh karnivora 2 Karnivora 2 dimakan karnivora 3 Nah ada produsen Konsumen Konsumen, 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 dan konsumen Biasanya pada rantai makanan itu ada konsumen 1, 2, 3, sampai konsumen puncak Kemudian disini ada tingkatan trofik Apa bedanya konsumen 1 dengan tingkatan trofik? Konsumen 1 itu adalah konsumen yang memakan produsen Konsumen 2 itu adalah konsumen yang memakan konsumen 1 Konsumen 3 adalah konsumen yang memakan konsumen 2 Konsumen puncak atau konsumen 4 itu adalah konsumen yang memakan konsumen 3 Berarti ini ada produsen Konsumen 1 Konsumen 2 Produsen ini ya Produsennya ini contohnya Padi ini di ekosistem sawah misalnya ya Ini produsennya ada padi Padi dimakan oleh belalang Belalang dimakan oleh katak Katak dimakan oleh ular Ular dimakan oleh elang Produsennya itu padi Konsumen satunya itu belalang Karena belalang langsung memakan padi Konsumen 2 nya katak Karena katak memakan belalang Sebagai herbivora Kemudian konsumen 3 nya itu ular Karena ular memakan katak sebagai konsumen 2 Kemudian konsumen puncaknya itu adalah elang Karena elang memakan ular sebagai konsumen 3 Kemudian bagaimana cara menentukan tingkatan trofik Kalau tadi konsumen 1, 2, 3, dan 4 Dihitung setelah si organisme ini memakan sesuatu Berbeda dengan tingkatan trofik Tingkatan trofik itu dihitung dari mulai Organisme yang bertindak sebagai produsen Berarti dari rantai makanan ini Mana tingkatan trofik pertama, kedua, sampai seterusnya Tingkatan trofik pertama itu diduduki oleh padi Sebagai produsen Kemudian tingkatan trofik kedua Diduduki oleh belalang Sebagai konsumen 1 Tingkatan trofik ketiga Diduduki oleh katak Sebagai konsumen 2 Tingkatan trofik keempat Diduduki oleh ular Sebagai konsumen 3 Dan tingkatan trofik kelima Diduduki oleh elang Sebagai konsumen 4 Jadi tingkatan trofik dimulai dari produsen Sedangkan konsumen 1, 2, dan 3 Sampai dengan konsumen puncak Itu dimulai dari Konsumen 1 yang langsung memakan produsen Untuk lebih jelasnya Kita lihat gambar berikutnya Disini ada tumbuhan hijau Herbivora Carnivora 1, Carnivora 2, dan Carnivora 3 Untuk tumbuhan hijau itu bertindak sebagai produsen Herbivora bertindak sebagai konsumen 1 Carnivora bertindak sebagai konsumen 2 Carnivora 1 ya Carnivora 2 bertindak sebagai konsumen 3 Carnivora 3 bertindak sebagai konsumen 4 Untuk tingkatan trofiknya Tumbuhan hijau menduduki tingkatan trofik 1 Herbivora menduduki tingkatan trofik 2 Carnivora 1 menduduki tingkatan trofik 3 Carnivora 2 menduduki tingkatan trofik 4 Carnivora 3 menduduki tingkatan trofik 5 Sampai sini bisa terlihat ya Perbedaan dari penentuan konsumen 1, 2, 3 Sampai dengan konsumen puncak Dan penentuan tingkatan trofik 1 Sampai dengan tingkatan trofik 5 Dan seterusnya Semoga bisa dipahami ya Kita lanjut ke jaring-jaring makanan Tapi sebelum lanjut ke jaring-jaring makanan Ini ada kuis untuk kalian Bisa dicoba Silahkan kalian menentukan mana produsennya Nah dari rantai makanan yang ada di sini Mana produsennya Mana konsumen 1 Mana konsumen 2 Mana konsumen 3 Konsumen 4 Dan mana pengurainya Dari rantai makanan yang ada di sini Kemudian Dari rantai makanan ini juga Kalian tentukan mana tingkatan trofik 1 Mana tingkatan trofik 2 Mana tingkatan trofik 3 Tingkatan trofik 4 Dan tingkatan trofik 5 Silahkan kalian coba ya Kemudian kita ke jaring-jaring makanan Nah jaring-jaring makanan Ini merupakan gabungan berbagai rantai makanan Yang saling berhubungan dan kompleks Maaf kalau nanti videonya agak berisik ya Karena saya buat di rumah Jadi banyak kendaraan yang lewat juga Jaring-jaring makanan ini merupakan gabungan berbagai rantai makanan Jaring-jaring makanan yang saling berhubungan dan kompleks Nah ini adalah salah satu contoh jaring-jaring makanan Jadi bentuknya itu lebih kompleks dari rantai makanan Kenapa? Karena jaring-jaring makanan ini merupakan gabungan dari berbagai rantai makanan Yang saling berhubungan dan kompleks Dimana yang namanya jaring-jaring makanan Semakin kompleks jaring-jaring makanan Maka semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem Oleh karena itu Karena yang namanya jaring-jaring makanan ini bergantung pada rantai makanan Maka kita harus selalu menjaga kelestarian organisme yang ada di sekitar kita Baik hewan maupun tumbuhan Untuk apa? Untuk tetap menjaga kestabilan suatu ekosistem yang ada di daerah kita Nah dari jaring-jaring makanan itu Penentuannya sama Mana konsumen 1, 2, 3, dan 4 Intinya yang namanya konsumen 1 Berarti yang langsung memakan produsen Yang namanya konsumen 1 itu yang langsung memakan produsen Saya jelaskan disini saja Yang namanya konsumen 1 itu yang langsung memakan produsen Kalian bisa lihat disini yang langsung memakan produsen mana saja Kemudian yang namanya konsumen 2 itu yang memakan konsumen 1 Bisa dilihat dari gambar sini Mana konsumen 2nya Kemudian yang termasuk konsumen 3 Berarti yang memakan konsumen 2 Dan konsumen 4nya itu yang memakan konsumen 3 Nah ini tugas selanjutnya Silahkan kalian coba di rumah Kalian tentukan mana produsen dari jaring-jaring makanan ini Mana konsumen 1 dari jaring-jaring makanan yang ada di samping sini Mana konsumen 2 dari jaring-jaring makanan ini Mana konsumen 3 dan konsumen 4nya Setelah kalian menentukan mana produsen konsumen 1, 2, 3, dan 4 Kalian tentukan juga tingkatan trofik pertama Tingkatan trofik kedua Tingkatan trofik ketiga Tingkatan trofik keempat Dan tingkatan trofik kelima Dari gambar jaring-jaring makanan yang ada di samping ini Silahkan coba di rumah ya Cukup sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih untuk yang sudah menyimak video saya Terima kasih untuk yang sudah subscribe Dan yang sudah like Yang sudah bersedia Meluangkan waktunya untuk Menonton video saya Semoga bermanfaat Semoga membantu kalian Yang sedang belajar Daring di rumah Karena situasinya masih pandemi Pesan saya tetap jaga kesehatan Rajin bersih-bersih Jangan lupa pakai masker saat akan berpergian Dan jangan lupa cuci tangan setelah berpergian ya Jaga kesehatan kalian Karena kesehatan berasal dari diri kalian sendiri Jika kalian tidak bisa menjaga kesehatan diri kalian Bagaimana kalian bisa menjaga kesehatan orang lain Semoga membantu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih